Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi dengan bunda Nah di video kali ini bunda mau mengajak teman-teman Untuk membuat burung yang lucu Wah seperti apa ya nanti Yuk sebelum kita memulai Kita membaca basmala dulu ya Saya basmala Bismillahirrohmanirrohim Yang kita butuhkan adalah Tiga lembar kertas origami Gunting Lem kertas atau lem fox ya Yang diberikan sekolah Spidol dan ciplakan lingkaran Bunda harus menggunakan mangkuk plastik dan tutup botol Ayo teman-teman kita mulai membuatnya Yang pertama kita buat badannya dulu ya Ambil dua kertas origami yang sama warnanya Lalu kita ciplak bentuk lingkaran teman-teman Setelah itu kita gunting Teman-teman bisa minta bantuan ayah dan bundanya di rumah ya Selanjutnya kita buat kepalanya ya teman-teman Bunda Rizka menggunakan kertas origami sisa dari membuat badan burungnya Nah kita ciplak dengan tutup botol sebanyak dua Setelah itu kita gunting ya teman-teman Sekarang bunda akan membuat ekornya Nah disini bunda menggunakan warna merah Kita potong berbentuk persegi panjang ya teman-teman Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Setelah itu kita akan membuat paruhnya teman-teman Bunda menggunakan sisa origami dari membuat ekornya Nah sekarang kita lipat menjadi dua Lalu kita gunting segitiga Lalu kita buat bentuk lingkaran untuk membuat mata Kita buat sebanyak dua ya Teman-teman bisa menggambarnya di bagian origami yang berwarna putih Ambil dua lingkaran kecil untuk kepala Lalu kita berikan lem di bagian putihnya Kita tempelkan Setelah itu kita tempelkan matanya Di sisi kanan dan kirinya ya teman-teman Alhamdulillah matanya sudah jadi Sekarang kita tempelkan paruhnya ya Teman-teman berikan lem di bagian warna putihnya Lalu kita tempelkan ke kepala Seperti ini teman-teman Seperti ini teman-teman Sekarang kita tempelkan paruh satunya lagi ya Berikan lem bagian yang warna putih Lalu ditempelkan Taraaa sudah jadi Alhamdulillah Alhamdulillah kepalanya sudah jadi Sekarang kita sudah punya badannya Kepala Dan ekornya Yuk teman-teman sekarang kita buat ekornya Ambil kertas persegi panjang yang sudah kita gunting Untuk ekor tadi Nah setelah itu Kita gunting-gunting memanjang Diguntingnya jangan sampai ujung ya teman-teman Setengah saja Setengah saja Lalu kita buat melengkung dengan cara seperti ini Teman-teman boleh minta bantuan ayah dan bundanya ya Seperti ini hasilnya teman-teman Sekarang kita akan membuat badannya Teman-teman ambil dua lingkaran besar Lalu disatukan Dan kita lipat seperti ini ya teman-teman Lipatnya jangan sampai ujung Setelah itu kita pisahkan ya kedua badannya Lalu kita akan menempelkan kepalanya Di sisi badannya yang lebih panjang Kita tempelkan di bagian ujungnya ya teman-teman Asik Kepalanya sudah terpasang Sekarang kita pasang ekornya ya teman-teman Di ujungnya seperti ini Setelah kepala dan ekornya terpasang Kita akan menempelkan bagian badannya yang sebelahnya nih teman-teman Sayap sebelahnya Nah kita tempelkan Dengan cara dibiri lem di bagian atasnya ya Dari ujung sampai ke ujung Bagian atasnya saja ya teman-teman Setelah kita beri lem Lalu kita tempelkan sayapnya Nah sekarang kita akan menghias burungnya Kita akan memotong sayapnya Nah kertas origami yang lebih pendek Kita gunting memanjang dari belakang Seperti ini teman-teman Setelah sayap kanan dan kirinya kita gunting Lalu kita akan membuatnya melengkung Seperti tadi kita membuat ekornya teman-teman Bisa gunakan kunting seperti ini Teman-teman nanti minta bangguan ayah dan bundanya ya Alhamdulillah sudah jadi burungku yang lucu Wah bisa kita mainkan seperti ini teman-teman Bagus kan Teman-teman semangat ya Membuatnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran surat al-muk Ayat 19 Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung Yang mengembangkan dan mengatukan sayapnya di atas mereka Tidak ada yang menahannya di udara Selain yang maha pemurah Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh